Intro Bobby Rahman atau Bobby Tince lahir 13 Desember 1984 merupakan pesinetron, model dan penyanyi. Nama Tince disandangnya sejak dirinya memerankan karakter Tince di sinetron si Yoyo. Selain berkiprah di dunia sinetron, ia juga sempat bermain di beberapa judul film seperti Hijab. Dan tahun 2014, ia sempat mendirikan grup kabaret bernama Mr. B bersama Febri Prananda, Febrian Novanda, Christian Hutabarat, dan Edozel Pratama. Bobby berkeinginan untuk menikah sejak tahun 2012, namun sang ibu menyarankan untuk fokus pada membangun rumah terlebih dahulu. Di tahun 2015, Bobby bertemu dengan Anissa di sebuah tempat pemotongan ayam. Setelah berpacaran selama satu tahun, mereka resmi menjadi pasangan suami istri pada 5 Juli 2015. 17 Agustus 2016, Bobby dikaruniai seorang bayi laki-laki yang bernama Biansa Malikal Rahman. Setelah menjadi seorang ayah, apakah Bobby akan meninggalkan pekerjaannya dengan karakter Tince? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Kalau tadi, nanti Manis Manja akan kembali untuk nyanyiin lagu Aku bete-bete. Eh apa? Aku bete, aku bete. Kalau sekarang aku gak bete karena sudah ada tamu lagi yaitu Bobby Tince. Saya udah 100 tahun gak diundang sama Transdv loh. Oh masa sih? Semalam surat istihoro langsung kelepon. Oh iya. Ujeki berarti, Ujeki. Oh berarti kamu sudah berharap ya kita akan tanya-tanya dan harus jujur menjawab apa adanya semua pertanyaan saya. Gak gue curiga, gue nikah di calling. Kalau misalnya gue nikah lagi mungkin di calling lagi kali ya, po. Jangan, gak betul. Oke, kita lihat artikel yang pertama untuk Bobby Tince. Awal mula perjodohan Bobby Tince, Rahman dan Anissa Nur Aziza. Itu tadi bener gak sih? Tadi ada yang perlu diklarifikasi, dia kabaret-kabaret sendiri. Kalau boy band-boy band sendiri namanya. Dulu boy band Mr. B. Gak laku. Karena gak laku akhirnya bikin golden boys kabaret. Tapi orang personelnya beda. Personelnya beda. Oh yang satu malah sudah jadi youtuber ya kan? Eh kamu ketemu istri kamu bener katanya di tempat pemotongan ayam. Iya. Dia lagi ngapain sebetulnya? Dia memang lagi kerja di pemotongan ayam itu. Kemudian aku baru pindah komplek baru. Memang dalam proses pencarian istri. Dari 2013 kan udah gue pengen nikah deh gue nyari-nyari. Ampe ke daerah daerah, ke rumah saudara dijodohin. Daerah, daerah. Ya Allah. Eh gimana cara dia nyari istri ke daerah daerah? Permisi saya lagi cari istri gitu gak? Gak, maksudnya gue ke rumah saudara Anissa Nur Aziza Rahmi mana tau ketemu jodohan dan segala macem gitu. Ampe nyokap gue anterin kemana. Ampe nyokap gue di rumah sakit. Kamu dimana? Di rumah. Mama lagi di rumah sakit PMI. Ada anak gadis cantik, anis hati, putih. Gitu-gitu-gitu, gue samberin. Sampai sana, eh pucat banget. Orang sakit dikenalin sama gue. Dia juga, dia juga bura-bura gak niat banget dikenalin orang males yang penting sembuh gitu ya. Ya terus-terus, habis gitu akhirnya kamu ketemu. Ya daerah, gue pas baru pindah rumah baru. Kemudian kan belum ada pembantu, tinggal sendiri gitu. Dari itu belanja ke sekitaran komplek itu ada Ruko yang khusus jual ayam gitu. Pas kesana, pas baru masuk, biasa karawan di sini-bisik. Itu gitu-gitu gitu, cuma aku gak mau terlalu memperhatikan gitu kan, karena fokus beli ayam. Terus adik aku bilang, yang jaganya cantik dia bilang gitu. Kebayang-kebayang juga sih gitu. Ah coba besok liat lagi sendiri gitu. Besok-besok pura-pura kesana. Tapi terlalu gak ketemu. Dia masuk siang, aku masuk malam. Beberapa bulan kemudian, pas lebaran hari kedua setelah kenal beberapa bulan. Aku pas lebaran kayak di sinetron. Jadi gue bawa mobil sama nyokap gue, set. Mah itu kerjanya di situ, anaknya gitu. Pas gue nengok sono, turun di kaca spion. Eh bini gue lagi terima telepon gitu. Sudah, langsung nyokap gue dong, nyokap gue gitu. Udah, udah samperin, samperin, samperin gitu. Pas samperin gitu, ibu bunda mau beli apa ayam. Enggak katanya, kamu mau jadi mantu bunda. Ya ampun bunda. Bundanya setelah tutupin banget ya. Anaknya apa gak kaget itu istrinya? Ya kayaknya dia juga udah ngincer gue gitu. Jadi pas, kalau kamu mau ntar sore dateng aja main ke rumah kan tau alamatnya. Udah tiba-tiba bawa motor, cukuk 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 cukuk. Dia bawa motor? Ke rumah, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Aku rasa kayak cocok, udah gitu kita. Aku mau bilang kita pacaran. Cuma jalanin aja, siapa hari ketemu. Untuk jalan serius. Setelah setahun kemudian deketan, papanya bilang, kamu harus nikah tanggal sanu, bulan sanu. Gitu. Oh, udah langsung. Almarhum papanya. Oh, almarhum papanya. Karena kan kalau di Sunda, di Jawa masih ada hitung-hitungan tanggal tuh gitu. Bagusnya tanggal 5, bulan 7, bulan puasa. Katanya udah, jadinya buku puasa, langsung akat, terserai. Aku penasaran itu adalah ketika adanya bilang, eh yang jualan ayam cakep gitu ya. Terus dia fokus aja ngeliatin ayamnya. Cakep ya? Gimana gitu? Karena aku berasa kepedean GRG itu kan, jadi pura-pura liat ayamnya deh. Enggak, dia tuh. Eh, dia itu bagian motongin ayam gini. Ini rumpi amas. Rumpi tuh atas kemah mereka sebenarnya. Teman-teman ekus. Next artikel, next artikel. Coba kita lihat. Bunyinya adalah... Ya, mana artikelnya? Dia memang itu, potong ayam gitu. Oh, ini artikelnya? Oh, ini nih. Saya sudah kebal ditinggal suami. Habis ini nikahnya ditinggal. Apa nih? Maksudnya sering ditinggal show. Iya, Alhamdulillah kan kerjaannya memang rame-nya karena kenapa balik lagi ambil Golden Boss ke Baret. Sampai tahun depan aja aku udah ada calling-an, booking-an gitu. DP udah pernah masuk semuanya. DP udah masuk semuanya? Iya gitu, Alhamdulillah. Oh, jadi rezekinya emang dari situ ya? Dari situ, walaupun banyak yang mencibir gitu kan. Haram lah, laknat lah, apa segala macem. Cuma ya, selama orangtuaku, istriku semuanya support, aku sih bodo amat lah. Bodo amat, yang penting doa istri dan doa orang tua ya. Nah, terus gimana? Istri tapi tau? Basicnya sebelum, pas aku lagi masa boy band, peralihan ke Golden Boys kan tuh. Nah, pas boy band itu dia masih, eh yang kemarin boy band itu ya masih ada beberapa sinetron yang aku syuting juga gitu. Tapi pas abis itu udah gak ada vakum gitu. Kok kamu sering keluar kota sih? Kamu kerjanya apa? Tuh, mulai tuh aku gimana cara ngejelasinnya ya gitu. Itu waktu masih pacaran tuh? Masih pacaran. Akhirnya udah, pas main-main ke rumah segala macem, kamu sebenernya apa kerjanya gitu. Dia google, iya juga googling, istri-istri cari anak, cari cari, poinnya cari-cari, ternyata dapet lah, oh kamu masih kayak gitu-gitu ya, gini-gini gitu. Ya terserah kamu sih gitu. Kamu yang ngerasain, sama aku bagaimana, jalan sama aku bagaimana, ya sih aku tetap sayang sama kamu kok. Dia bilang, ya. Nah, sekarang kita mau tunjukin foto, ini tunjukin foto. Kalau sosok ini, nah, oh ini anaknya, lahirnya 17 Agustus, namanya panggilannya apa? Kak Bian panggilannya. Kak Bia. Kak Bian. Kak Bian, artinya? Sebenernya sih namanya Bianza Malikal Rahman, Bianza Bobi Anissa Ajiza, terus kan panggilannya Bian tuh. Oh iya, anak utama kakak biasanya. Kak Bian, berarti udah siap sedia adik dong ya kalau kakak Bian. Kalau jahitan kering, langsung bikin lagi. Pengen punya anak berapa? Tiga lah insya Allah. Tiga, oke. Kehadiran anak dalam kehidupan kamu, Bobi, itu apa sih? Iya, apa ya, hari-hari kerja lebih semangat yang pasti kan, gitu. Apa aja lahan kayaknya ada peluang apa, eh coba ah, coba ah, gitu. Terus kalau udah pergi jauh keluar kota, pasti jadi kayak fokusnya bukan cuma ke teman-teman. Ke teman-teman tuh di kesampingkan gitu, akhirnya video call, telpon. Udah gitu, sorry-sorry juga maaf nih ke orang tua saya, jadi saya agak berkurang sedikit intensitas ke mama, ke adik-adik, ke konakan gitu. Jadi lebih ke, nggak ngontrol ke rumah terus, gimana, udah makan apa, masak apa, jangan lupa, sayurnya dimakan buat asi bayi, seneng aja ada istilahnya mainan baru yang bikin kita lebih semangat hidup gitu loh. Oh, itu adalah Kak Bian. Kak Bian. Oke, Kak Bian ini mukanya kayak siapa sih? Kalau yang bilang sih mirip, berubah-ubah sih, baru lahir kayak mirip istriku gitu. Pas misalnya hari kesekian berubah mirip aku gitu, ngerti juga? Ini adalah istrinya Bobi A, siapa namanya Anissa, dan juga Kak Bian. Halo Kak Bian. Panggilnya panjangin aja ya, biar kayak orang Sunda, Kak Bian. Kak Bian. Oh, Kak Bian, Kak Bian. Hai Kak Bian. Gendong gue nak buang kok, oke Kak Bian, Kak Bian juga dong. Aduh, jadi umurnya aku susah September, Oktober, dua bulan ya? Dua bulan pas, kemarin tanggal tujuh belas. Oh iya, iya, tujuh belas kemarin itu juga ada yang anniversary ya kemarin ya? Iya. Iya, kan saya yang MC 15 jam. Oke, lucu banget sih. Udah bisa diajak kepala tau. Apa sih doa-doa yang paling utama yang kamu panjatkan selain dia akan menjadi anak yang soleh, baik? Kamu ingin anak ini tumbuh menjadi sosok yang seperti apa? Sosok yang bisa membanggakan orang tua yang pasti. Terus, kalau bisa pekerjaan papanya jangan dicontek, jangan ditiru. Oh gitu, kamu justru gak pengen anakmu mengikuti jejakmu? Ya, kalau di dunia seni boleh, tapi ya arahnya yang ke positif lah gitu. Kalau misalnya untuk pendidikan yang bisa, kalau bisa apapun caranya sekolah harus tinggi. Supaya gak seperti papanya gitu yang kuliahnya sempat gak lulus, kayak gitu-gitu karena biaya kurang. Kemudian jadi anak yang baik lah pokoknya. Jadi kamu berharap kamu sebagai orang tua bisa menyekolahkan dia sampai setinggi-tingginya. Oke, nah ini sampai umur berapa berarti Bobi? Kamu berharap anakmu melihat kamu dengan pekerjaanmu sekarang? Jujur, aku juga sambil berjalan udah sekitar 2 tahun, aku bergelut di dunia travel umroh. Agak bertolak belakang sih ya, cuman emang link aku ke sana kan. Jadi tiap tahun aku memberangkatkan orang-orang berangkat umroh. Cuman udah aku ukur tuh selama setahun, income-nya tidak terlalu besar seperti aku kalau manggung gitu kan. Jadi aku ngumpulin dari modal, dari kanan, dari kiri, sampai aku rasa modalnya cukup gitu ya. Mungkin pakai sekitar 3 tahunan lagi lah gitu. Baru aku mau buka usaha yang bisa dihandle sama istriku, sama aku, sama keluarga besar. Jadi seorang Bobi ini juga masih punya mimpi lain yang ingin diwujudkan, yang baik begitu ya untuk anak. Karena gak bisa juga sesaat kita harus buang, klien aku telpon nih, gak bisa C, gak bisa kok. Ah ini, ini, ini gitu. Nolak rejeki ya? Nolak rejeki namanya. Kan aku kadang-kadang semua dari awal aku ngejekin kaki di Jakarta sampai sekarang, aku apapun itu, aku curhat sama ibuku gitu. Jadi gak apa-apa, mama kok, mama-mama ambil aja. Tuh kamu kan mesti bayar ponakan kamu, Anu, mesti bayar ini, itu, ini, ini, ini gitu. Ambil aja, ambil aja selama ada. Namanya nolak rejeki katanya. Itu doa ibu dan doa istri. Kita masih akan kembali lagi nanti kemana-mana. Tetapi Rupi. Karl Sikmik Krak.